Padahal kan, gue udah nolak, Sam. Tapi kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia ya? Walaupun papa operasinya masih lusa, tapi sebaiknya papa mempersiapkan diri dari sekarang. Gak apa-apa kan, pa? Kalau papa dirawat dari hari ini. Pah, papa kok diem? Mulan, Man, kalian tau? Tingkat keberhasilan dari operasi ini ada 85%. Itu artinya ada 15% juga bisa gagal. Apa kok ngomongin kayak gitu sih? Iya, pa. Papa jangan ngomong kayak gitu dong, pa. Bukannya papa yang ngajarin kita buat selalu optimis, pa. Iya. Lagian ya, pa. 85% itu lebih besar daripada 15%. Jadi aku gak bakal ngijinin papa untuk mikirin yang kecil. Papa juga kan selalu ngajarin kita untuk berpikir hal yang besar. Papa tahu, papa cuma saat ini lagi merasa sangat kecil. Papa itu takut kekangan kalian. Pak, papa lupa satu hal. Walaupun kita ini kecil, Allah itu maha besar, pa. Iya, pa. Benar kata ulan, pa. Lebih baik sekarang kita serahkan semua sama Allah, pa. Iya. Yang harus sekarang papa lakukan itu hanyalah bersalah diri sama Allah. Terus berdoa supaya papa sembuh. Dan gak lupa melakukan segala ikhtiar. Supaya papa sembuh. Iya, siapa. Pak, aku mau haus aku mau ke kantong dulu ya. Beli minum, orang menjengahin papa dulu ya. Iya, iya, sayang. Iya. Ya Allah, sebenarnya aku juga takut. Aku takut operasi ini gak berhasil. Aku takut harus berpisah selamanya dari papa. Gue gak boleh mikir yang gak-enggak. Gue gak boleh nangis. Gue harus kuat. Demi papa. Gue kayak orang bego aja deh. Ngapain juga gue nongkrung di sini. Sekarang lo tuh gak bilang lo tuh maunya apa. Ya, gue mau. Bukan hadiah-hadiah kayak gini, Sam. Bukan restoran yang mahal kayak apa yang lo kasih ke gue sekarang. Yang gue mau. Simple, Sam. Gue cuma mau orang yang bisa ngelindungin gue. Orang yang gak ngebentak gue kayak apa yang dilokuin bokap gue ke nyokap gue. Orang yang gak akan kasang sama gue, mukul gue. Kayak apa yang dilokuin bokap gue ke gue sama nyokap gue. Gue bakal jadi kayak apa yang lo mau, Rin. Sayangnya gue gak percaya. Lo kenapa enggak? Karena bokap gue juga ngomongin hal yang sama kayak apa yang lo ngomongin sekarang sama gue. Sampai nyokap gue lulus, Sam. Karena semanis itu kata-katanya. Tapi nyatanya apa? Nyokap gue sekarang dibikin nangis terusan. Tapi gue gak bakal ngebokan lo ya. Ya, lo tau dari mana? Ya, dari mana, Sam? Padahal kan gue udah nolak, Sam. Tapi kenapa gue gak bisa berhenti mikirin dia, ya? Sampai, Tuhan. Lo serius? Mau ngeraktir gue disini? Makanannya mahal loh. Ya serius lah. Iya, disini kan mahal loh. Gak apa-apa kali kak. Disini kan emang makanannya enak semua. Ya udah. Kasem pernah kesini? Pernah kesini. Makanan favorit Kasem apa? Kalau aku sih paling suka krim brulinya. Kalau tuh, gue suka rasanya. Yaudah yuk. Eh kak, Prilly mau ke toilet sebentar ya? Toilet yang disana aja. Yaudah, ini ya. Harus saya order aja ya. Terima kasih. Karin. Sam. Kak. Kita dulu kesini. Gak. Iya disitu. Tunggu aja dulu ya. Sebentar. Ci. Ternyata kesini sama Prilly. Oh. Iya. Gue kesini sama Prilly. Bukan urusan lo kan? Iya sih. Bener juga. Bukan urusan gue, Sam. Iya. Dasar egois. Ngomong apa tadi? Lo egois. Emangnya kenapa? Lo gak nyadar lo egois? Kayak nyokap lo itu nyariin lo. Kita semua nyariin lo. Dan lo malah enak-enakan disini. Hah? Lo ngomong apa sih, Sam? Lo bilang gue enak-enakan disini. Eh, Sam. Kalau lo gak tau hidup orang, lo gak usah ngejaj orang. Gue gak tau lo. Iya. Rin. Lo itu kabur dari rumah lo. Karena lo berantem sama bokap lo kan? Iya kan? Rin. Asal lo tau ya. Nyokap lo nyariin lo. Guru-guru juga nyariin lo. Dan kita semua teman-teman lo nyariin lo. Tapi lo malah asik-asikan disini. Ya itu kalau gak disebut egois apa namanya? Gue gak kayak gitu, Sam. Gak kayak gitu gimana? Gak egois. Lo harusnya nyadarin. Kalau lo gak egois. Lo gak bakal bikin nyokap lo khawatir tau gak? Lo selalu bilang sama gue. Bokap gue jahat. Bokap gue jahat. Tapi lo harusnya nyadarin. Lo harusnya ngaca. Lo yang jahat. Lo yang bikin nyokap lo khawatir. Rin. Asal lo tau ya. Di dunia ini gak ada keluarga yang sempurna. Bahkan bukan sama nyokap gue gak peduli sama gue. Tapi gue selalu berusaha untuk gak ngelakuin apa yang lo lakuin. Ya itu nyusayang mereka. Bikin mereka khawatir. Kenapa? Karena gue sayang keluarga gue. Catat temangan goreng. Ya udah. Mending sekarang kita pindah kafe aja. Soalnya di kafe ini gak nyaman. Jadi kita pindah kafe aja. Yaudah ya. Bismillah. Terima kasih.